Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Denny ku channel Yosho Udah lama gak Bikin video Kayak gini ya Tentang Jepang Yang ada video makan-makan Oke guys Kali ini Aku akan membahas Berita viral Tentang Warga negara Indonesia Yang ada di Jepang Beritanya itu viral di Ditik Kayak gitulah Masuk ke FGP Jadi Dengan kasus penembakan Tapi bukan manusia yang ditembak Jadi Yang ditembak itu adalah Tiket Singkang Seng Singkang Seng Itu Alhamdulillah Kereta cepat Yang ada di Jepang Jadi emang Tiketnya itu Mahal Lumayan Mahal Ya Kayak pesawat Sebenernya Sebenernya ya cepatan pesawat Tapi kan Teknologi Yang keluar Di Jepang itu Maksudnya Eee Orang Memandang Jepang itu Dari Oh ada Kereta Jepangnya Yaitu Singkang Seng Itu terkenanya gitulah Supaya gunalah ya Jadi Eee Ada delapan orang Warga negara Indonesia Orang Indonesia Yang Nembak Tiket Singkang Seng Kayak Gitu Jadi Biasanya Kalo Nembak Singkang Kalo Nembak Tiket Eee Jadi Satu Satu tiket Kan Itu ada ya Pintu masuk Pintu masuk Itu kalo Tiket Disken Itu kan Bintu kebuka Bintu kebuka Nah Kalo kebuka Eee Pasti Menutup Kembalinya Juga cepet ya Nah Itu mungkin langsung Dia langsung nempel ke temennya Gitu apa ya Nah Tapi kan Cuma Kalo dipikir aja Cuma Satu ya Bisa satu orang aja ya Yang nempel Yang bisa Menyelalah Maksudnya Kalo Orangnya Kurus Langsung Menyelalah Gitu kan Cuma bisa satu Ini kok Delapan orang Gimana caranya Wistalah Rere Ojo neko 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 Nen Jepang Dan Akhirnya Apa Ya Kalian Dideperustasi lah Udah gak matuin Eee Peraturan di Jepang Udah ngelanggar lah Ya Ya otomatis ya 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 otomatis ya Jadi Prihatin ya Orang orang Indonesia Yang masih ada di Jepang Itu pasti kena dampaknya Dampaknya bang Dampak ya bang Ya pasti Mereka Dicek Biasanya kan Dicek tikanya doang Sekarang Identitasnya Nah Identitasnya Dicek Setara total Ini orang mana Jadi Orang Jepang itu 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 Kehati-hatiannya Itu Ngeri sekali Jadi Sekali Di Sekali Melakukan Sekali Ada kesalahan Itu Dampaknya itu Eee Ke orang Ke yang lainnya juga Jadi Ke Ke Teman-teman Indonesia Yang lain juga Jadi Sekali Yang melakukan kesalahan Ya Istilahnya Kecengkok Karo Eee Salah Pasti Mereka Lebih Teliti lagi Sama Eee Sesama Orang Indonesianya itu Jadi Lebih teliti Teliti Apa Meriksa Secara detail Nah Ya kayak gitu Mereka juga gak mau Kan kecolongan lagi Nah Kayak gitu kan Nah Terus yang Kalian yang Nembak tiket itu Terus Dideportasi Nah Sudah-sudah Sudah-sudah Susah-susah Neng Jepang Ya kan Belajar bahasa Kek Jepang juga Kek Jepang juga Butuh uang Terus Eee Kalian Dari sini Suruh balik Gara-gara Kesalahan itu Jadi ikutin lah Temen yang Ini Ya mungkin sekali Dua kali Kalian beruntung Tapi kan Beruntungan Tidak selamanya Soalnya Eee Musibah itu Apa se Uangnya Nggak Tiga Nah Sekarang Sekarang Lagi apasnya Ketahuan Langsung Dideportasi Kayak gitu kan Jadi Prihatin lah Masih lah Orang Orang Duit Iku ya Orang Maksudnya Bukan Nggak punya uang Tapi belum punya uang Lek Gorong Duit Iku Baru Setelah punya Cukup Tabungane Baru liburan Udah jangan Mendingin Liburan Iya emang Di Jepang itu Eee Siko stressnya Itu tinggi banget Tapi kan Bukan dengan cara itu Kalian Melampiaskan Stressan Dengan liburan doang Bisa Dengan dirumah Ngobrol sama temen Jalan-jalan yang Terdekat aja lah Masa yang jauh-jauh Ya Kalau penasaran sama Singkang Seng Ya kalian nabung dulu Baru Baru Setelah cukup Uangnya Baru kalian Naik Singkang Seng Nah Begitu Wess One away lah Videoku Cukup sekian Videoku kali ini Jangan lupa Subscribe Watch Dan Comment Eee Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye